Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta PT Adaro Indonesia lebih memperhatikan CSR ke wilayah Ilir dalam hal ini Amuntai, Hulus Sungai Utara. Pasalnya selama ini CSR hanya menyasar lingkup wilayah operasional tambang, yakni Kabupaten Balangan. Permintaan itu disampaikan dalam monitoring dan kunjungan kerja Komisi 3 ke PT Adaro Indonesia. Menanggapi hal itu, pihak PT Adaro mengaku akan melakukan berbagai pertimbangan. Pasalnya selama ini pihaknya telah mengikuti semua regulasi pemerintah untuk menangani permasalahan pasca tambang. Terus mengenai CSR, tadi ada masukan-masukan dari kawan-kawan dari Komisi 3 bahwa HSU itu butuh perhatian khusus. Bahwa saat ini memang CSR Adaro telah dialokasikan sesuai dengan ketentuan, tapi ada daerah yang satu yang mereka lebih perhatikan. Nah, ada kawan-kawan kita dari Pak Hurman yang memintakan agar di daerah lain yang ada di Hulus Sungai Utara juga mohon diperhatikan. Jadi, Adaro akan mempertimbangkan permasalahan ini. CSR, apa yang menjadi masukan-masukan dari para anggota Dewan menjadi perhatian kami ya, khususnya bagaimana kami mengelola Komdev ini atau CSR ini tidak hanya di halangan gitu ya, tetapi juga ke area hilir yaitu di Amuntai, Hulus Sungai Utara. Dalam kegiatan ini, PT Adaro menjabarkan konsep fase tambang, di mana contoh nyatanya seperti yang ada di Paringin. Di wilayah itu, PT Adaro Indonesia mengelola lubang bekas tambang menjadi sebuah danau yang bermanfaat secara lingkungan dan perekonomian masyarakat. Tim Liputan Duta TV Balangan Tim Liputan Duta TV Balangan